Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachamujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala marabahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah video guys Yaitu sejarah awal mula munculnya Matt Rampit Oke geng motornya Malaysia So ini daripada fakta story guys Dan ini channelnya Dan tereng disini ada Cak Lonjong guys Dan ini adalah channel baru beliau yang membahas tentang Hal-hal unik hal-hal menarik yang ada Di dunia guys Tidak hanya di Indonesia tidak hanya di Malaysia Dan tidak hanya di negara-negara lain Tapi hampir seluruh dunia Ya dibuat Fakta storynya guys Dan ini sangat-sangat menarik sekali si channel ini Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya Dan share video-videonya guys Dan Alhamdulillah ini berkembang banget Sudah 5940k Ya kan Sebentar lagi 6000 Dan view-nya juga lumayan guys Nah disini ya Ada video yang akan kita react Yaitu Matt Rampit Matt Rampit ini saya baru tau guys Ini geng motornya Malaysia So langsung saja guys Kita play videonya Let's go Alright Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini Aneh akan mencoba membahas subkultur geng motor Terutama di negeri jiran kita Yaitu Malaysia Dan by the way kita kan belum pernah ya Membahas Malaysia Kalau kita ngomongin geng motor Menurut aku Motornya ya mirip-mirip sama geng motor Yang ada di Indonesia Biar kita sadar Kalau kita ini sebenarnya bersaudara Terhubung oleh geng motor Yang identik Yaudah Kalau gitu Ayo Langsung aja kita bahas tentang Matt Rampit Subkultur geng motor Yang ada di Malaysia Yang sangat meresahkan Di fakta story Matt Rampit Buat arti nama Matt Rampit Saya jarang-jarang sekali Sebenarnya ada dua versi brand Yang pertama Kalau kata Rampit ini Berasal dari bahasa Inggris Rampit Kalian tau gak sih ya Kayak Rampit Rampit Naikin terus speednya Geber terus Geber terus men Rampit 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 Nyerepet 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 Akhirnya masuk Kalau yang versi kedua ini Bilang kalau nama Matt Rampit ini Berasal dari bunyi motornya brand Jadi bunyi motornya itu berarti Ramp 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 Nah itu Dari situ Akhirnya jadi Rampit Kalau dari telinga orang Indonesia Agak aneh juga brand ya Kalau mendengar bunyi motor yang ada di Malaysia Nah Oke Istilah Matt Rampit sendiri Kalau menurut beberapa sumber Mulai diperkenalkan di tahun 1998 Oleh kata-kata-kata Halim Hasan di majalah Roda-roda Salah satu majalah motor yang ada di Malaysia Jadi waktu itu Halim Hasan ini lagi bikin Satu karakter anak motor Yang based on true storynya diri sendiri Terus karakter ini Akhirnya dia kasih nama Matt Rampit Dari situlah akhirnya Puncaknya orang-orang pada memakai nama ini Matt Rampit Nama Matt Rampit ini Buat nyebut kelompok-kelompok Deng motor Yang meresahkan Oleh cowok ya Jadi untuk yang cowok istilahnya adalah Matt Rampit Nah ada sendiri nih friend ya Untuk yang cewek Dibilangnya Minah Rampit Ya ada juga cewek Minah Rampit Ini hampir-hampir sama Seperti yang ada di Thailand ya Jadi cewek cowok itu Ada namanya masing-masing Oke Istilah Matt Rampit ini Di Malaysia dipakai Buat nyebut para pengendara motor Yang suka terlibat di kegiatan-kegiatan Bermotor ilegal Seperti balap liar Oke Ya membawa motor gaya-gayaan ya Oh iya benar-benar Soalnya gitu Alalala Langgaya ini Mengganggu ketenteraan Dan kenyamanan yang ada di sekitar mereka Friend ya Disebutnya Matt Rampit Oh my god Kalau seperti ini Bugal-bugalan ya Mirip-mirip kelakuan di Thailand ya Nah Kayak kebanyakan subculture geng motor Di Asia Tenggara Friend Kebanyakan dari Matt Rampit ini Mereka ternyata masih di usia sekolah Dan padanya Kebanyakan juga Tidak punya sim Atau lesson Kalau di Malaysia itu isinya lesson Sementara di Indonesia isinya adalah sim Surat izin mengemudi Nah Kalau lagi mumpul Mereka tuh biasanya punya beberapa kegiatan yang dilakukan Salah satunya Balapan Buat dapetin hadiah-hadiah Yang sudah disepakati sebelumnya Alah Bisa mungkin hanya uang Bisa juga motor Atau bahkan sampai Cewek Di mana-mana Selalu ada taruhan ceweknya ya Baik itu di Indonesia Ataupun di Malaysia juga ternyata Nah Buat untuk menambah speed motornya Mereka sudah memodifikasi motor mereka Jadi cukup jarang Ada motor Matt Rampit Untuk lomba Masih keadaan original Ya Berikan itu Ya gak ada ya Gak kuat Gak kuat Karena soalnya Kalau diadu Mereka yang jadi masalah Sperpat yang mereka dapetin Buat modifnya ini Mereka biasanya selalu mendapatkan Dengan harga yang Murah banget Harga yang jauh banget Dari harga resmi pasarannya Nah Kok bisa gitu ya Ya jadi Ini dicurigai Karena spare part yang mereka pakai ini Adalah spare part yang Sudah dipreteli Dari motor curian Jadi gak cuma lomba ya Bukan spare partnya aja Udah gak berkah ini ya Bener 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 Mat remit ini Terutama yang masih sekolah Dan belum punya motor sendiri Biasanya mereka baru keluar Pas sore sore Pas orang tuanya Sudah pulang kerja Biasanya yang masih sekolah ini Mereka langsung tuh Minjem motor orang tuanya Alasannya sih bilangnya Mungkin mau ke Media Market bentar lah Atau mungkin main ke pasar malem lah Ya macem-macem lah Pren alasannya Pren Orang tuanya juga Gak tau aja Kalau motornya ternyata Dipake kumpul-kumpul Di tempat yang jauh banget Mungkin bisa di luar kota Atau bisa juga Motornya dipake Atraksi Di antara mobil-mobil Atau kereta-kereta Yang lagi jalan Cuman hanya Lebih mendapatkan Perhatian saja Dan ini Balik lagi Sebenarnya Fenomena seperti ini Kayak di Indonesia Jadi orang tuanya Kerja sampai sore Atau sampai malem Sampai anak-anak yang ini Cukup banyak perhatian Dan yaudah Akhirnya mereka Nyari perhatiannya Di jalan raya Dan seperti yang Kayak tadi aku bilang Kalau mereka udah kumpul Biasanya kegiatan Meta Demit ini Bisa macem-macem Tujuannya Ya Seperti yang kalian tau Untuk meningkatkan Speed motor dia Ya kan Ya kalian tau lah Poso-poso Bawa motor yang aneh-aneh gitu Yang mencoba seperti ini Nah Dan yang seperti ini contohnya Bener Kalau kumpulnya Meta Demit ini Beda friend Mereka kalau kumpul Nggak cuma balapan Nggak cuma taruhan Tapi ada juga Yang pamer skill Yang pamer skill ini Bawa motor Yang nggak perlu kenceng ya Yang penting kelihatan Susah Dan berbahaya Semakin atraksinya berbahaya Semakin kenceng juga Tepuk tangan dari penonton Semakin rasanya Bangga juga mereka ya Bener Ini sebenarnya Agak Kasian juga ya Mereka Makanya nggak heran Kalau tiap minggunya Selalu ada mata rempit Yang berakhir di rumah sakit Atau hospital Gara-gara cedera Setelah gagal Melakukan aksi Pakai motor Itu baru cedera Friend ya Yang tewas di jalan Karena lomba Atau melakukan Hal-hal yang ilegal Ya itu mungkin Lebih banyak lagi Itu baru yang cedera Yang tewas di jalan Karena lomba Atau hal-hal yang ilegal Wah mungkin Bisa lebih banyak lagi Kan sayang banget ya Ngorbanin nyawa Di jalan raya Hanya untuk membuktikan Kalau mereka bukan Pengecut Dan yang jadi masalah Selain balapan Dan melakukan Pertunjukan-pertunjukan Berbahaya Kelompok-kelompok Mat rempit ini Juga ada Sampai melakukan Tindakan kriminal Dari mulai Berantem antar geng Nyuri Sampai Rampok Bahkan kalau Menurut harian metro Salah satu media berita Yang ada di Malaysia Banyak dari Mat rempit ini Ternyata Motor mereka itu Adalah motor Hasil dari curian Mat rempit Usia 20 tahun Terkencing Dalam seluruh Ketika ditahan Selepas melarikan diri Dalam operasi Ops roda Oh ya Pren Di Februari 2016 Buat ngatasi Masalah mat rempit Yang sudah semakin Menjadi-jadi ini Terutama di jalanan Kota Kuala Lumpur Jadi Waktu itu Pemerintah Malaysia Sampat mengusulin Kebijakan Untuk beberapa Ruas jalan di sana Untuk ditutup Agar mat rempit Bisa beraktifitas Setiap weekend Tapi usul ini Sepertinya langsung Ditolak Dari berbagai pihak Jadinya Ya Gak jadi Yang menarik lagi Keberadaan mat rempit ini Juga sempat Sampai bikin Valentino Rossi Penasaran Valentino Rossi Coba Rossi yang pembalap itu Kok bisa Jadi menurut Jadi menurut Ishan Daly Ini kejadiannya Waktu Rossi lagi Keliling Kuala Lumpur Jalan-jalan Ke Kuala Lumpur Bareng Si mantan Pembalap Malaysia Pas udah malem Rossi ngeliat Ada sekelompok Mat rempit Yang lagi Keliharan Di daerah Sungai Besi Disitu Rossi Kaget dong Meliat ada orang-orang Naik motor Tapi Tiduran Bijok Seperti ini Yang kayak gini Kayak bawa motor ya Jadi akhirnya Langsung bertanya Kepada Charles Yuzi Itu Ada orang berbaring Sambil membawa motor Luar biasa itu ya Terus akhirnya Dijawab dong Charles Yuzi Dia bilang Kalau orang-orang itu Adalah mat rempit Dan Asi-asi kayak gitu Udah Biasa di Malaysia Akhirnya Rossi ditanya balik Kira-kira Rossi Bani gak Ngelakuin Sih kayak gitu Dan akhirnya Rossi langsung menjawab ya Enggak berani Karena itu Bukan bagian dari Budaya Keselamatan Alhamdulillah ya Rossi ternyata Masih mempunyai Pikiran yang waras Tapi Kalau menurut Charles Yuzi Pengendara motor Di Eropa Dan di Malaysia itu Memang Berbanding terbalik Kalau di Eropa kan Selalu Keselamatan yang utama Betul Di Malaysia Gak apa-apa Gak selamat Asal terlihat Bergaya Atau Keren Nah Syarom juga sempat bilang Baikers di Malaysia Harus menghargai Keselamatan ya Jadi gak cuma di Malaysia Di Indonesia pun juga Sama Pren Makanya bukan semua Yang berasal dari Indonesia Yang benci-benci dengan Malaysia Atau sebel-sebel Dengan Malaysia gitu kan Jadi gak usah kayak gitu lah Karena Sejatinya ini Sebenarnya kita Sama-sama aja Pren Bener Bener juga ya Sejak tahun 2009 Inspektur Jenderal Polisi Musa Hasan juga bilang Kalau mata rempit ini Ternyata udah Menjadi gangguan publik Yang cukup besar Dan Menurut dari kata beliau Kita harus menindak Tegas mata rempit Yang sudah mulai terlibat Perampokan Pencurian Bener Dan penyerangan Pengguna jalan Yang tidak bersalah Dan Kita juga perlu Menggunakan taktik yang keras Untuk menangkap Mata rempit Yang berusaha kabur Wah Jadi Ini kesannya malah Dianggap seperti Kayak juga Penjahat kelas berat Gitu kan ya Nah disitu beliau juga Harus nambahin Orang tua juga semestinya Harus lebih bertanggung jawab Dan Bener Bener Mengembiarkan anak Di bawah umur Mengemudikan kendaraan Bermotor ini Pren Bener Setuju sih ya Ini kan Kalau dari sini kelihatan ya Kalau kata itu sebenarnya mirip Bahkan Kelakuan geng motornya Aja sama Nah Ini juga Termasuk salah satu bukti Kalau kita bersaudara Iya kan Dan sayangnya Ternyata Penamaan mata rempit ini Sempat jadi masalah Di Malaysia Pren Karena Mat Di Malaysia itu adalah Kependekan Untuk orang yang bernama Muhammad Dan Minah rempitnya Juga bermasalah Pren Karena Minah itu adalah Kependekan dari nama Aminah Ibunya Nabi Muhammad Makanya Gara-gara itu Beberapa kelompok Islam Di Malaysia Sempat meminta Untuk imbuhan mat Dan minahnya Ini gak usah dipakailah Yang dipakai Cuma rempitnya aja Tapi yaudah Isu itu lama-lama Hilang Dan tetap Sampai sekarang Digunakan istilah Mat rempit Subculture geng motor Malaysia yang meresahkan ini Dikenal dengan Nama mat rempit Terus ternyata Cukup banyak juga Film-film di Malaysia Yang menceritakan Tentang kehidupan Mat rempit Seperti ini Gila-gila remaja Di tahun 1184 Film lama ya Film gaduh ya Dan itu sisanya Masih banyak lagi Dan menurut aku sih Film-film ini juga Punya pengaruh besar Yang bikin Subculture mat rempit ini Bisa populer Dan bertahan Sampai sekarang Mungkin Ketika habis menonton ini Mereka terinspirasi ya Pengen seperti ini Untuk menjadi mat rempit Aduh Tapi ada beberapa Komentar yang mengatakan Tidak semua mat rempit itu Berbuat jahat Ada juga mat rempit Yang baik juga Jadi Kalau ada Benar atau tidaknya Mungkin kawan-kawan Boleh berkomentar Di ruang komentar Gimana friend Menurut kalian Setuju kak Sama pendapat saya Atau mungkin Kalau kawan-kawan Punya pendapat yang lain Tentang Kenapa mat rempit ini Bisa terus bertahan Sampai sekarang Mungkin kalian bisa Komen aja Di ruang komentar ya Dan sekian dulu Untuk video saya kali ini Jika ada kesalahan Kata-kata Untuk informasi Yang mungkin kurang pas Aku minta maaf Yang sebesar-besarnya Jangan lupa share video ini Di sosial media kalian Dan akhirnya Saya harus mulai dulu Kita bertemu lagi Di video Fakta story selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Dan selesai videonya So itulah tadi ya Sejarah awal mulanya Mat rempit Dan Saya juga baru tahu Ini kalau gak dibahas oleh Cak Lonjong Maka kita juga gak tahu guys Dan terima kasih Buat Cak Lonjong Yang sudah share kepada kita Dan jangan lupa Untuk di like Share komen Dan subscribe Channel baru Cak Lonjong Yaitu Fakta story Membahas tentang Fakta dan story Di seluruh dunia Oke guys Dan apa yang dapat kita ambil Daripada video ini Intinya adalah Perhatian orang tua Itu sangat penting Kepada anak-anaknya Jangan kita hanya Fokus bekerja saja Tanpa menghiraukan Perhatian kita Kepada anak kita Karena anak itu Juga manusia Guys Jadi istilahnya Kita diberi aman Alhamdulillah Untuk menjaga Anak kita Memberi perhatian Memberi pendidikan Dan lain sebagainya Jadi kalau istilahnya Orang tua tidak mampu Untuk mendidik anaknya Orang tua tidak mampu Untuk memberikan perhatian Yang lebih kepada anaknya Sebaiknya dimasukkan Ke pondok pesantren Dimasukkan kepada Asrama-asrama Pondok pesantren Yang mana disana Perhatiannya juga ada Ya kan Ilmunya juga ada Pendidikannya juga ada Dan itu juga Bisa menyelamatkan Kedua orang tuanya Nanti ya Di dunia Maupun di akhirat Seperti itu teman-teman Jadi Jangan pernah istilahnya Meremehkan Sebuah perhatian Yang diberikan Kepada anak kita Karena Ya Kalau kita Di masa tua nanti Pengen Ataupun mau Perhatian daripada Anak kita Maka sekarang Kita berikan perhatian Kita kepada Anak kita Maka Kebaikan Akan dibalas Kebaikan Keburukan Akan dibalas Dengan keburukan Juga Sesuai dengan Apa yang kita tanam Ya kan Siapa yang menanam Pasti dia akan Menuai Menanam kebaikan Pasti akan kembali Juga kebaikan Menanam kejelekan Pasti akan kembali Juga Istilahnya Buahnya adalah Kejelekan Nah mungkin itu Sejak video kali ini Jangan lupa untuk Bahagia selalu Buat teman-teman semua Dan jangan melakukan Suatu hal yang tidak baik Lakukan kebaikan saja Agar supaya Kebaikan itu Kembali kepada kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton